Halo teman-teman, hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman Ayo Miu, ayo Miu, malam hari ini kita mau berburu hantu diikut Sakura Lihat ini, ini adalah penjara sil yang kita buat untuk memenjarakan semua hantu yang ada disini Wah, ada Bebe Sedin, Bebe Sedin, kamu mau ikut Bebe Sedin? Iya kakak Yuta, Bebe Sedin mau ikut Wah, iya Bebe Sedin, kalau bertiga kita lebih cepat untuk nakap bantunya kakak Yuta Iya Miu, baiklah kalau begitu ayo kita langsung berangkat sekarang Kita akan menangkap hantu kuntilanak merah yang sering menggunakan ambulan di kota Sakura Miu Wah, iya kakak Yuta, emang ada di mana? Sepertinya kuntilanak itu sedang ada di pantai, tadi aku lihat di radar, dia ada di sana Miu Wah, iya kakak Yuta, baiklah kalau begitu kita langsung ke sana kakak Yuta Iya Miu Wah, beruntung sekali malam hari ini kita bisa jalan bertiga di teman Mimbi Sedin Mimbi Sedin itu bawa lampu ya Iya kakak Yuta, Mimbi Sedin bawa lampu karena Mimbi Sedin takut sama gelap kakak Yuta Oh iya iya, baiklah Miu, kamu bawa senjata Miu Ah, bawa kakak Yuta Baiklah kalau begitu kita harus bawa senjata Miu Biar bisa menangkuti kuntilanak merah itu Karena kuntilanak merah itu sakti dan bisa terbang Miu Wah, seram sekali kakak Yuta Iya Miu, makanya ayo kita langsung turun Wah, lihat di sana, sepertinya di sana di situ ada mobil ambulan Miu Benar yang di prediksi tadi Wah, benar kan Miu Iya kakak Yuta, mobil ambulannya ada di sana kakak Yuta Kita harus siap-siap untuk menyerahnya dari belakang kakak Yuta Iya Miu, baiklah kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Iya kakak Yuta, ayo kita langsung serang kakak Yuta Iya Miu, wah kuntilanaknya masih ada di sana Dia tidak mengetahui kedatangan kita Miu Bagus kakak Yuta, kalau begitu kita langsung tangkap dari belakang saja Iya kakak Yuta, benar-benar Iya, ayo, ayo, ayo Hei kuntilanak merah, menyerahlah kamu Sekarang aku sudah menangkapmu Ah, tidak Jangan tangkap aku Ah, dah usah banyak bicara kamu kuntilanak Sekarang kamu sudah aku tangkap Miu, kita bawa dia ke polisi koban Di penjara baru Iya kakak Yuta, kita langsung masukkan ke dalam polisi Penjara hantu Iya, kamu diam di sini kuntilanak Kamu tidak akan bisa keluar Karena ini adalah penjara hantu Oh ya kakak Yuta, kita sudah dapat satu hantu nih Iya kakak Yuta Iya Miu, baiklah setelah ini kita cari hantu lagi Kita mau cari kemana kakak Yuta? Sudah, aku mencium ada hantu di sini Yang terbuat dari larva Hah, larva kakak Yuta? Iya Miu, lihat itu Itu adalah hantu zombie larva warna merah Miu Ih, seremlah kak Yuta Awas digigit kakak Yuta Tenang Miu, aku sudah punya anti gigitnya Iya, iya, baiklah Hei, hei kamu Hantu larva, sekarang ku denganku Jangan tangkap aku Jangan, jangan Diam kamu hantu larva Sekarang kamu kedenganku Baiklah kakak Yuta, kita langsung bawa Iya Miu, kita sudah mendapatkan hantu larva Langsung kita bawa ke dalam sel hantu di polisi korban Iya kakak Yuta Yei, kita dapat dua Hei hei Kakak Yuta, sekarang kita cari kemana lagi Iya Miu, kita cari hantu yang ketiga Di radar tadi aku melihat di sebelah selatan Tapi di sebelah selatan sana Ada hantu yang sangat aneh Hantu apa itu ya Aku tidak bisa memastikan Bibi Selin Hah, iya gitu ya kakak Yuta Iya kakak Yuta Itu sepertinya hantu Hulk Yang besar badannya kakak Yuta Hah, hantu Hulk Bibi Selin Iya kakak Miu Wah, iya benar Kata Bibi Selin benar Itu adalah hantu Hulk yang paling kuat di muka bumi Tapi kita sudah membuat senjata Dan doa yang sangat bagus Kalau begitu kita baca Bismillah lagi Iya kakak Yuta Kita baca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hulk, menyerahlah kamu Kalau tidak aku akan tembak kamu Iya, jangan tangkap aku Yuta Aku sudah menyerah ini Baiklah, kalau begitu ikut denganku Akan aku tahan kamu di sel hantu polisi korban Jangan Yuta, jangan Tidak bisa Karena kamu sudah menjadi teror bagi warga Sakura Kakak Yuta cepetan masukin Nanti dia kabur Iya Miu, sudah aku tangkap ini Waduh, kita dapat hantu ketiga Miu Kita cari hantu keempat Miu Ayo kekak Yuta Iya kakak Yuta Ayo kita cari hantu keempat Kita mau cari mana lagi nih Hmm, kakak Yuta Sepertinya hantu keempat Ada di bar Wah, iya Miu Tapi hantu apa lagi Miu Miu juga tidak melihat kakak Yuta Wah, iya, iya Baiklah, kalau begitu kita langsung ke sana Kakak Yuta Sepertinya Itu Hantu Kepala Buntung Hah? Hantu Kepala Buntung, Wiselin Iya kakak Yuta Waduh, Miu Katanya hantu Kepala Buntung Iya kakak Yuta Wah, lihat kakak Yuta Beneran Itu adalah hantu Kepala Buntung Berapi Itu ada apinya kakak Yuta Wah, iya Wih, hantu Kepala Buntung ini Seram sekali ya Miu Kenapa bisa ada Apinya ya Miu Hah, iya kakak Yuta Seperti mau dimasak saja Kepala hantu ini Iya Miu Baiklah kita tangkap lagi Bismillahirrahmanirrahim Eh, hantu Kepala Buntung Menyerahlah kamu Kalau tidak aku akan tebak kamu Jangan Jangan tangkap aku Aku Cuman mau di sini Tidak bisa Aku akan bawa kamu hantu Kepala Buntung Untuk aku taruh di sel Polisi Koban Tidak 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 Kakak Yuta Cepetan Takut Hantu Kepala Buntung itu Kabur Kakak Yuta Iya bener kakak Yuta Iya Miu Kita sudah lera cepetan ini Sebentar lagi Kita akan lepas di sel Hantu ini Lati ini kita sudah sampai Hantu Kepala Buntung Dia melakamu di sini Ayo Miu Kita cari hantu kelima Iya kakak Yuta Hantu kelima ini Hantu apa ya kakak Yuta Tidak tahu Miu Aku masih belum melihat radar Tapi sepertinya Hantu kelima ini Ada di sekitar sini lagi Wah Iya kakak Yuta Ayo kita cari kakak Yuta Iya Miu Ayo kita langsung tangkap Hantu kelima Miu Wah Dimana Miu Hantu kelimanya Miu Tak kelihatan Miu Iya kakak Yuta Sepertinya Hantu kelima itu Ada di rumah sana kakak Yuta Iya Miu Sepertinya Hantu kelima ini Ada dua orang Aku mencium Ada dua orang Miu Kak Yuta Sepertinya Itu adalah hantu Upin Ipin Iya benar Itu adalah hantu Upin Ipin Beli kampung Dan mobil fanya Wah kebetulan sekali Ayo kita langsung tangkap He Upin Ipin Menyerahlah kamu Kalau tidak aku akan menyebagimu Jangan kau tangkap Jangan kau tangkap Jangan kau tangkap Aku Aku disini cuma mau liburan Betul Tidak bisa Kamu sekarang aku tangkap Ipin Ipin Ayo Miu Kamu bawa Ipin Miu Miu lihat itu Si Upin kabur Dia kabur di tanganku Kejar kakak Yuta Iya Miu Sudah aku kejar nih Waduh larinya cepat sekali Miu Waduh Upin ini Ternyata dia hantu yang pinter kabur Seperti tuyun Miu Tadi tangannya sangat licin Bagaimana nih kakak Yuta Waduh tidak apa-apa Miu Kita kejar dulu Hah Dia sudah menghilang Miu Waduh hebat sekali hantu Upin ini Baiklah kalau begitu Kita bawa si Ipin saja Kita penjarakan si Ipin Biar nanti si Upin juga nyusul ke penjara Hah Iya kakak Yuta Baiklah Kita masukkan saja ke dalam penjara kakak Yuta Iya benar kakak Yuta Demi challenge setuju Ayo Miu Kamu masuk ke dalam Jangan Jangan Upin tidak mau disini Kamu Miu banyak bicara Kak Yuta Kita mau cari di mana lagi nih Sebentar Miu Aku lihat darahnya dulu Sepertinya hantu selanjutnya Rumah yang jauh jaraknya Miu Dia ada di ujung barat sebelah utara Hah Iya kakak Yuta Baiklah kalau begitu Ayo kita langsung Cari kakak Yuta Iya Miu Kita langsung cari Wah lihat itu Miu Sepertinya Hantu yang ini Dia berada Di pinggir Banggar itu Miu Iya kakak Yuta Itu bukannya hantu pocong keliling kakak Yuta Iya Miu Sepertinya dia ada hantu pocong keliling Wah Iya iya benar Miu Baiklah kalau begitu Ayo kita paca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Lihat itu Miu Itu hantu pocongnya Miu Hei hantu pocong Menyeranglah kamu Kalau tidak aku akan Tembaki kamu Wah Jangan Jangan tangkap aku Aku hanya Hantu pocong keliling saja Tolong jangan tangkap aku Aku tidak punya salah Tidak bisa Kamu sudah meneror Orang Sakura Makanya Akan aku bawa kamu Hantu pocong Ayo ke kakak Yuta cepetan Iya ke kakak Yuta cepetan Gimim Sinin Aku sudah bawa hantu pocong ini Kita penjarakan Kedalam Sen hantu Di kota Sakura Iya kakak Yuta Iya kita dapat hantu pocong Iya kita dapat hantu pocong Baiklah Kalau begitu Kita masukkan disini Miu Iya kakak Yuta Setelah ini kita cari hantu lagi Kakak Yuta Masih ada tak Iya Miu Tinggal satu lagi sepertinya Miu Dia ada disekitaran sini Dia hantunya Tidak memiliki kepala Dia hanya badan saja Ih Itu salam segala ya kakak Yuta Iya Miu Hantu ini Suka menakuti Anak kecil Yang keluar malam-malam Setelah surat isa Miu 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 dia tutup Miu Itu hantunya Miu Kita sergap dari belakang saja Miu Iya kakak Yuta Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Iya Cepetan kakak Yuta Kita tangkap Iya Hei kamu hantu Kepala kosong Sekarang kamu harus ikut denganku Jangan kau tangkap aku Diam kamu hantu kepala kosong Sekarang kamu akan masuk ke dalam Ser hantu Rasakan kamu Kak Yuta Kita sudah berhasil menangkap hantu yang tidak ada kepalanya Apakah ini sudah selesai kakak Yuta Miu Sepertinya Masih tinggal satu lagi Miu Tinggal satu lagi kakak Yuta Dimana hantunya kakak Yuta Di sebelah sana Miu Ayo kita langsung datangi lagi Iya kakak Yuta Baby Jalin ikut lagi Itu hantunya Miu Itu kan babi kakak Yuta Iya Miu Itu adalah babi ngepek dan sering merasakan Penduduk kota Sakura Ayo kita langsung tangkap Miu Iya kakak Yuta Wah babi ngepeknya besar sekali Kenapa dia berdiri seperti manusia ya kakak Yuta Iya Miu Karena dia adalah manusia jadi-jadian Miu Hah Serem sekali kakak Yuta Ih babinya kakak Yuta Tenang Miu Sudah aku bawa Aku akan penjadakan Nabi ngepek ini di sel Hantu di kota Sakura Iya kakak Yuta Cepatlah kakak Yuta Aku takut babi itu nanti kabur Iya Miu tenang saja Miu Kita sudah berhasil menangkapnya Yeay kita sudah berhasil menangkap Hantu yang terakhir Miu Semuanya berjumlah berapa Miu Oke teman-teman Sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya